Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, Sandi berdialog mengenai peluang usaha, lapangan pekerjaan, hingga keadilan bagi kaum minoritas. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan keadilan bagi kaum minoritas dan kesejahteraan seluruh masyarakat menjadi prioritas utama yang diperjuangkan seandainya terpilih di Pilpres 2019 nanti. Sandi pun memastikan keberagaman adalah aset dari Tuhan yang harus dijaga keberlangsungannya untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Perhubungan umat beragama ini merupakan satu aset, satu kelebihan yang Indonesia miliki. Toleransi masyarakat di Karanganyar dan di seluruh wilayah Indonesia ini merupakan satu berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita melihat bahwa keberagaman ini adalah aset, aset kita untuk mencapai negara yang adil. Selain Karanganyar, Sandiaga dijadwalkan menemui sejumlah petani sengon di Kabupaten Wonogiri. Angga Eka melaporkan untuk NET.